Ya lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Sampit? Kita tanyakan kepada rekan Didi Syahwani yang berada di lokasi. Selamat pagi Didi, bagaimana kondisi kabut asap pada pagi hari ini? Ya, mahal pagi Rendra dan juga pemirsa TV One. Untuk pagi hari ini terjadi kabut asap yang muncul memang tidak setebal dengan kabut asap kemarin yang mana pada pagi hari ini terpantau jarak pandang lumayan bagus yaitu antara 50 hingga 100 meter. Namun demikian, warga masih diwajibkan untuk menggunakan masker bila beraktivitas di luar ruangan mengingat saat ini kondisi ISPU di sini masih berada pada indikator warna hitam yaitu masih di atas angka 1000 PM10. Hal ini menandakan bahwa memang kabut asap masih menyelimuti kota Sampit sehingga bagi warga yang tidak menggunakan masker kemungkinan sangat rentan sekali terkena penyakit ISPU, Rendra. Bisa dijelaskan juga, Didi, mengenai bau yang bisa Anda rasakan di sana karena kondisi bau menyengat ini kabarnya dikeluhkan oleh warga dalam beberapa hari terakhir ini, Didi? Nanti bisa diulang, Rendra. Bagaimana dengan bau menyengat yang bisa Anda rasakan? Apakah masih juga dirasakan oleh warga di sekitar pada pagi hari ini, Didi? Ya memang, bau menyengat tersebut tidak hanya di pagi hari saja tapi sepanjang hari juga dirasakan tadi malam pantauan kami kabut asap itu sudah mulai turun sekitar pukul 1 dini hari itu baunya sangat menyengat sekali hingga saat kami mengabarkan pagi ini dan ini akan, bau menyengat ini akan terus terasa sepanjang hari sehingga cukup dikeluhkan oleh warga terutama ini sangat berdampak terhadap kondisi kesehatan mereka yang sangat rawan melalui terkena penyakit ISPU, Rendra. Didi, bagaimana dengan kondisi kebakaran hutan atau lahan di sekitar wilayah Sampit? Apakah semakin meluas hingga pagi ini? Sampai pantauan kami tadi malam kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kota Wadi Timur memang intensitasnya masih tetap tinggi bahkan sekarang kebakarannya sudah agak menjauh ke tengah hutan sehingga petugas dari POSKO penanggulangan kebakaran hutan yang merupakan gabungan dari BMPB, Damkar, serta TNI Polri dan para relawan sudah agak kesulitan untuk menjangkau titik api dan satu-satunya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan operasi udara yaitu dengan melakukan water bombing Lalu bagaimana dengan cuaca di Sampit saat ini apakah ini sudah lama sekali tidak turun hujan? Ya, sebenarnya sekitar 3 minggu yang lalu sempat terjadi hujan selama kurang lebih 3 hari namun setelah itu hingga saat ini sudah tidak pernah lagi turun hujan makanya pada saat ditetapkan 100 tanggap darurat pada sore harinya langsung terjadi hujan hingga 3 hari namun hal tersebut tidak berlangsung lagi sampai sekarang Baik, ini dengan kondisi kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan pagi ini bagaimana dengan aktivitas publik seperti sekolah ini apakah ada penutupan atau ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat? Ya, memang kemarin pada saat begitu pekatnya kabut asap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan sempat mengeluarkan kebijakan yaitu penundaan jam masuk sekolah namun karena hingga siang hari kabut juga tidak hilang akhirnya dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu untuk sementara ini seluruh pelajar mulai dari tingkatan SD hingga SMA supaya melakukan pelajaran jarak jauh atau dari di rumah masing-masing Baik, ini berarti sekolah untuk sementara ditutup dan rencananya hingga kapan? untuk jangka waktu kapan ditutupnya masih belum diketahui karena memang masih melihat situasi dan kondisi kalau memang berlangsung panjang mungkin kondisi seperti ini mungkin akan terus dilakukan pelajaran daring karena memang dari awal sudah pemerintah daerah memberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri apabila di lingkungan sekolah mereka terdampak kabut asap mereka diperbolehkan untuk melakukan pelajaran daring dan karena memang dalam beberapa waktu yang lalu memang kabut asap tidak terlalu pekat belum ada sekolah yang meliburkan siswanya baru kemarin kebijakan tersebut keluar yaitu seluruh siswa melakukan pelajaran dari jarak jauh baik, lalu bagaimana dengan penambahan kasus ISPA di Sampit apakah terus bertambah hingga saat ini? ya memang sepanjang bulan Agustus dan September berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah penderita ISPA memang luar biasa peningkatannya yang mana jumlah warga yang terpapar itu sudah mencapai 2.300 lebih dan di awal bulan ini pun pantauan kami di beberapa puskesmas memang cukup banyak dapat kunjungan dari warga yang berobat di sana dengan keluhan penyakit ISPA baik, terima kasih Didi Syawani mengabarkan langsung dari Sampit kita harapkan juga ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah kota untuk menanggulangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Sampit hingga pagi ini terima kasih Didi